Dalam kondisi sakit, Deddy Sugarda, terdakwa pembakar gedung kejaksaan tinggi Jawa Barat, tetap menjalani sidang perdana di pengadilan negeri Badung Senin Siang. Tim pengacara sempat meminta penangguhan penahanan terdakwa, namun ditolak jaksa. Jaksa pun menjerat terdakwa dengan pasal berlapis, yaitu 187 dan 406 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dengan dipopong petugas pengadilan, terdakwa pembakar gedung kejaksaan tinggi Jawa Barat, Deddy Sugarda, memasuki ruang sidang pengadilan negeri Badung, guna menjalani sidang perdana Senin Siang. Meski dalam kondisi sakit, Deddy Sugarda tetap disidang dengan agenda dakwaan. Jaksa penuntut umum pun menjerat terdakwa dengan pasal berlapis, yaitu 187 dan 406 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya, tim penasehat hukum terdakwa sempat mengajukan penangguhan dan pemindahan penahanan dari Polres Sabes ke Rutan Kebonwaru, dengan alasan kondisi kesehatan terdakwa semakin lemah. Tim kuasa hukum terdakwa kecewa, karena hingga proses persidangan, pihak kejaksaan tidak mengindahkan surat pengajuan tersebut. Tim kuasa hukum berharap, Majelis Hakim mempunis ringan terdakwa dengan segala pertimbangan. Ayas Paduga tidak bersalah dalam proses penyidikan melalui tingkat kepolisian, penuntutan. Tidaklah pernah terjadi terhadap seorang anak bangsa Deddy Sugarda. Deddy Sugarda sakit berat dimuktikan dengan keterangan dokter dari Polres Sabes. Pak tanya, permohonan dari PH secara tertulis formal dan resmi untuk mohon pembantaran dan pengalian ataupun penangguhan tidak pernah dijawab oleh penyidik. Deddy Sugarda nekat membakar Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Juni lalu. Situasi kantor kejati sepi karena hari libur. Akibat kejadian tersebut, kejati jabar merugi hingga 5 miliar rupiah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV